Beralih ke informasi lain, Good People sebagai ibu kota Jakarta ternyata punya banyak titik jalanan yang rusak. Reporter Delviana Azari menelusurinya dalam Reporters Vlog berikut ini. Halo Good People, pembangunan di ibu kota Jakarta dari hari ke hari, tahun ke tahun, terus maju pesat. MRT, LRT, pembangunan fasilitas olahraga, semua dibangun untuk kemajuan peradaban yang lebih kuah. Selain itu semua, juga pedestrian dibangun dan ditata lebih rapi. Dan pemerintah juga tidak lupa menyediakan guidance block atau jalur pemandu khusus bagi penyandang disabilitas tunanetra. Meski penggunanya bukan mayoritas, namun hak mereka kan juga dijamin oleh undang-undang. Jadi pembangunan serta perawatannya juga tidak boleh asal-asalan dong. Ya Good People, saat ini saya sudah bersama nih dengan siapa, Pak? Eka Setiawan, Pak. Pak Eka Setiawan, saya ingin bertanya nih, Pak, tentang efektivitas dari guiding block atau jalur kuning nih, Pak. Sejauhnya di Jakarta sendiri, di ibu kota seperti apa sih, Pak? Baik, meperencanakan, kemudian melaksanakan, mengevaluasi dan mengawasi efektivitas guiding block Itu melibatkan penyandang disabilitas pengguna atau melibatkan tunanetra. Nah, jadi kalau ditanya efektiv atau tidak ya, sementara ini masih banyak pemasangan guiding block yang memang tidak begitu tepat. Contohnya seperti apa, Pak? Ya, jadi ketika guiding block ini kita gunakan, kita akan, nanti kita akan bertemu dengan tiang, dengan pot bunga, dengan bahkan dengan apa namanya, tangga JPO misalnya begitu. Yang tentunya ini akan membahayakan, bukan membahayakan, tapi membuat kami tunanetra ya berjalan tidak nyaman. Tapi banyak, mungkin dari teman-teman yang lain itu ada pengalaman yang nggak enak. Ini kan lantai pemandu ini kan sebenarnya sama ketika orang yang tidak tunanetra berjalan, pasti kan dia mencari tempat lurus tanpa hambatan dong, arah lurus tanpa hambatan gitu kan. Nah, kalau kami yang berjalan kemudian mengikuti guiding block dan kami menemukan hambatan, maka jelas pengalaman kami, banyak pengalaman teman-teman ketika mengikuti guiding block, ternyata dia harus, kalau penghalang itu misalnya vertikal dari atas ke bawah, bisa dicek oleh tongkat, mungkin tongkat bisa menyentuh penghalang itu. Tapi kalau misalnya dia adanya di atas kepala, misalnya atau tidak tersentuh tongkat, maka pasti akan menyebabkan insiden buat kita. Saya pernah juga begitu, kemudian juga beberapa teman sudah begitu, dan memang ketika kita bicara hal seperti ini, kita sampaikan ke pemerintah, ya memang yang kami tahu jawaban Pemprov misalnya, trotoar ini kan bukan hanya milik satu dinas misalnya begitu. Ya kan, jadi banyak-banyak kepentingan. Tapi sekali lagi bahwa sebenarnya lantai pemandu ini kan dipasang untuk menjamin kemudahan atau menjamin kemandirian penyelamkutan netra agar bisa berjalan sendiri menuju tempat yang memang dia mau gitu kan. Nah, jadi mestinya ketika sudah ada lantai pemandu ini sama dengan pedestrian yang luas seperti ini, ya mestinya aman dari, aman dan nyaman gitu ya. Tapi kan kita lihat tadi di trotoar kita ini, jangankan untuk penyelamkutan disambilitas masih ada motor yang juga lewat trotoar gitu kan, kendaraan roda dua yang lewat trotoar. Sebenarnya kan ini sudah tidak boleh terjadi lagi gitu. Ya, kita sama-sama pengguna jalan kan. Kebetulan kami tunan netra pengguna pejalan kaki gitu kan, dan pejalan kaki ya termasuk tunan netra, artinya ketika kami memerlukan, kami ingin bermobilitas di trotoar, maka yang bisa membuat kami mandiri adalah guiding block. Halo harapan ke depan Pak, saya juga banyak masih melihat ada yang dibuat palah parkir motor, kemudian bergagak ya, buat pemerintah dan masyarakat umum apa Pak? Ya, memang yang belum terjadi di kita adalah kesadaran prioritas, atau prioritas untuk, ya kesadaran prioritas lah saya sebutnya, ya kenapa kesadaran prioritas, ada kelompok-kelompok yang sebetulnya baik oleh masyarakat dan oleh pemerintah itu di, apa namanya, diprioritaskan, apa namanya, kondisinya gitu ya, diprioritaskan, karena memang kalau dia diprioritaskan, kemudian dijamin oleh negara aksesibilitasnya, maka dia akan bisa mandiri dan tidak lagi terlalu membuatkan negara sebenarnya. Makanya, ya kesadaran prioritas itu yang harus di, kami pengguna, sangat berharap agar pemerintah memang betul-betul menerapkan aturan sesuai dengan yang, peraturan yang sudah ada. Ya betul-betul, saya sekarang sudah berjalan di salah satu jalan yang ada di Jakarta Pusat nih, di mana badan istrianya sudah luas, kemudian juga ada jalur kuningnya. Ini juga sudah bersama dengan Pak Aditya Pak. Oh iya, Pak Aditya Warman. Pak Aditya, Aditya tau nggak itu fungsi garis kuningnya apa Pak? Katanya garis kuning ini cukup, jangan buat mendagang juga sih, jangan buat melebihi garis. Oh, Pak Aditya tau nggak Pak, ini garis kuningnya sebenarnya fungsinya adalah untuk pemandu jalan bagi Tunaan Itra nih Pak? Oh iya, iya. Halo, oke dengan jika Pak Mas. Jangan Pak Mugi. Mas, tau nggak fungsi garis kuning ini apa? Ya buat pejalan kaki ya. Ini ya, garis kuning ini? Iya. Khususnya pejalan kaki yang seperti apa? Ya, seperti Tunaan Itra kali ya. Tapi kok Mas Mugi, jaganya di atas ini? Iya. Iya, dari rezeki. Ya, semoga toleransi antar sesama warga negara terus bisa ditingkatkan, sehingga setiap pasyarakat dan warga negara dapat menikmati fasilitas publik secara bebas. Yusuf Reza melaporkan untuk NET. Terima kasih.